Musik Saya Yohannes Budianto, usia saya 34 tahun, pendidikan terakhir saya sekolah menengah kejuruan teknik mesin. Saya memulai usaha di bidang peternakan ayam ini sejak tahun 2012 sampai dengan saat ini. Saya memulai bisnis peternakan ini dengan jumlah populasi 29 ribu. Semua menggunakan metode-metode tradisional atau yang lebih dikenal dengan open house. Dari mulai tempat makan, tempat minum, itu kita menggunakan galon manual semuanya. Yang menggunakan sistem kandang-kandang open atau kandang terbuka atau yang bisa dibilang kandang tradisional. Dalam jangka waktu 4 periode, saya bisa menambah jumlah populasi ayam saya menjadi 55 ribu. Dan dari 55 ribu itu, dalam jangka waktu tahun berikutnya, saya bisa merubah menjadi 86 ribu. Dengan berjalannya waktu dan berkembangnya teknologi, saya mencoba beralih ke kandang klosos. Dimana semuanya menggunakan alat otomatis yang dikerjakan oleh mesin-mesin semuanya. Seperti tempat pakan otomatis, tempat minum nipel, dan juga ada pengatur suhu di dalam kandang tersebut. Hingga saat ini populasi saya sudah 300 ribu ekor ayam. Kenapa saya lebih memilih bisnis pertenakan ayam? Karena saya lihat, semua orang membutuhkan asupan protein. Salah satunya dari daging ayam dan telur ayam. Lokasi kandang saya ada di Sukabumi. Kenapa saya memilih Sukabumi? Karena Sukabumi masih memiliki udara yang sejuk dan sumber mata air yang bagus. Cocok untuk beternak ayam bloiler. Langkah awal dalam membangun kandang ini yang saya lakukan, pertama, mengecek lokasi yang tidak berdekatan dengan penduduk dan berjauhan dengan farm-farm lainnya. Langkah kedua, mengurus perizinan ke dinas peternakan. Barulah langkah ketiga kita bisa membangun kandang ini. Saran saya dalam membangun bisnis ini, fokus, disiplin, serta mencintai apa yang kita tekuni. Terima kasih telah menonton!